Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setulara salam satu bisalam cedor dari CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor berjumpa lagi dengan saya Rizky Jabul admin 1 dan juga admin 3 di CVS Odor oke teman-teman di video kali ini ini ada 2 unit senapan angin bocap yang memakai popor kayu jadi ini ada 2 perbandingan antara bocap T-State SN77 sama bullpup krikat ya teman-teman yang pada nanya bullpup yang ready di CVS Odor nah ini bullpup yang ready adalah bullpup krikat aja ya teman-teman soalnya ya pada jarang yang suka yang pakai bullpup cuma ya para pecinta senapan angin yang suka pakai bullpup ya udah jarang ya teman-teman makanya sedianya ya agak sedikit ya ini sedianya hanya bullpup krikat aja ya teman-teman nah ini stoknya pun tinggal sedikit saja siapa cepat dia yang dapat untuk D-State SN77 ini juga tinggal 2 unit saja siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya teman-teman ini sangat laris sekali untuk bullpup krikatnya juga untuk laris ya oke juga larisnya ya teman-teman ya lumayan laris ya teman-teman ya ini ada 2 unit senapir bocap popor kayu kita akan perbandingkan harga dan juga untuk speknya tentunya ya teman-teman seperti itu sisima baik-baik untuk spek dan juga harga nanti dari kedua unit ini nanti oke seperti itu terima kasih jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan tampilkan komentar baikmu serta unit pilihanmu oke seperti itu sekian terima kasih langsung saja kita simak videonya berikut ini oke teman-teman ya ini dia penampakan bullpup krikatnya ya teman-teman ini juga senapan legend yang udah dipakai juga oleh sniper Sumatera teman-teman ya awal-awal muncul ya teman-teman bullpup krikat ini sangat bumi sekali ya dipegang oleh sniper Sumatera untuk hasil buruannya juga sangat-sangat memuaskan ya teman-teman mantep banget ini dia bullpup ya ready to save as odor adalah bullpup krikat oke untuk harganya teman-teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 3.800.000 rupiah saja kalian udah dapet bonus tas tali sadang gatuan peluru-peluru tes magajin perdam sama STKS belum, weh kok belum sama ongkir udah free ongkir teman-teman 3.800.000 rupiah ya teman-teman udah free ongkir dan didapat bonusnya seperti itu kalau beli paket full set harganya ini cukup menjadi 4.500.000 rupiah saja kalian udah dapet tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop pasnel ukuran 39x40 free peluru satu kaleng yang cocok dan tentunya udah free ongkir kecuali kami lah ya Papua NTT sama Maluku ya teman-teman mantep banget ini dia bullpup krikat ya ada di save as odor oke untuk sedikit speknya dari bullpup krikat ini larasnya ini menggunakan laras kurang lebih panjangnya 60 cm jarak idealnya bisa 60 meteran lebih tergantung skill anda semuanya ya teman-teman tergantung skill anda pokoknya ya nah untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green ya teman-teman kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan digunakan-ganti pakai peluru-peluru lainnya nah ini laras pilihan jarak idealnya 60 meteran lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green tadi bahan larasnya ini dari bahan baja pakai UD13, Alor 12 kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm ya teman-teman pokoknya disini di save as odor gak ada yang lebih dari 4,5 mm semuanya kaliber disini yang kami jual 4,5 mm semuanya ya teman-teman mantep banget untuk membedakan D-State SN77 sama Bullpup Cricut ini ya yang pertama popornya udah beda juga ya teman-teman nah ini Bullpup Bullpup itu ciri khasnya dia pendek teman-teman tapi ini larasnya pelaras panjang ya bentuk popornya memang dibuat pendek ya namanya Bullpup ya teman-teman seperti itu kalau D-State SN77 larasnya 2S Super kalau yang ini larasnya pilihan save as odor laras as odor sendiri ya teman-teman mantep banget oke untuk perawatan laras ya yang penting kalau udah cocoknya pakai Hercules ya Hercules terus jangan dikontak ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman kalau udah cocok Hercules Hercules terus jangan diganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman-teman seperti itu perawatan kedua kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan biar kalau ada bekas peluru habis menembak ya teman-teman untuk biar bersih dari dalamnya biar akulasinya bisa membaik kembali seperti itu ya teman-teman untuk keluar larasnya ini udah dilindungi dengan serobong ini serobong juga banyak dari dimana ya dari dual juga ya teman-teman nah ini bahan serobongnya dari dural juga oke mantep banget di depan sini juga ada derat buat pemasangan perdam ya teman-teman nah ini udah ada penutup larasnya juga nanti bisa dipasangin perdam nanti kalau kalian beli unit ini dapat bonus perdam ya kita setelkan perdamnya juga dari sini magazine juga kita setelkan dari sini juga seperti itu ya teman-teman oke untuk tabungnya ini dia menggunakan tabung bocap tabung 500 200cc kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ini tabung 500cc banyak dari dural ya teman-teman untuk aman angin 2700-2800 PSI ya teman-teman untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit bisa juga 100 kali ya teman-teman tapi ya memang buah jarak yang dekat-dekat saja kalau mau paling irit ya memang powernya kurang ya teman-teman lari peluruhnya ya pasti kelihatan kalau setelan paling irit ya waktu ngisi anginnya juga diamankan saja ya teman-teman di 2700-2800 PSI habis menembak juga disisakan di tabungnya itu amannya biar dibuat simpan lama itu di 1500an disini senapan yang ada disini isinya juga 1500an kalau buat disimpan ya teman-teman itu lebih aman hasilnya biar awet nah ini untuk pengisian anginnya dia menggunakan mini kupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya mantep sekali ya teman-teman untuk manometer nah ini manometer ada diantara sabungan chamber dan juga sabungan tabung manometer pun juga udah ada oke mantep sekali ya teman-teman nah ini bullpup cricket ini memang agak berat ya teman-teman untuk beratnya kalau gak pakai teleskop ini sekitar 3,5 kg kalau pakai teleskop berarti tambah 1 kg jadi 4,5 kg mantep banget memang teman-teman tapi kalau senapan yang berat gini pada saat menembak powernya nah itu hentakannya di bau ini tidak terlalu goyangnya tidak terlalu keras ya teman-teman nah tidak terlalu bergoyang-goyang kalau yang senapan enteng-enteng nah itu biasanya dia agak goyang ya tergantung skill Anda semuanya lah pokoknya ya teman-teman seperti itu oke nah untuk chambernya ini bukan pakai chamber tumbuk ya teman-teman ini chambernya udah pakai chamber monolight banyak dari Dural seri 7 ini teman-teman mantep banget cuman dalemannya ini masih daleman baja ya memang powernya power mantep ya pakai daleman baja ya teman-teman nah untuk pairnya ini juga sangat spesial sekali pairnya juga udah menggunakan permizumi juga mantep sekali kan teman-teman nah untuk tarikannya ini dia menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot pun juga bisa oke mantep sekali ya teman-teman untuk setelan power nah ada di belakang sini nah ini setelan powernya banyak dari udah dari stainless juga mantep banget kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya kalau diputar ke sebelah kanan jadi powernya nambah jadi keras sekali ya teman-teman seperti itu oke untuk rel teleskopnya yang atas ini ya teman-teman bisanya dipasang di rel atas ini ini menggunakan rel 11 ya teman-teman semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rel teleskop pikati ini oke seperti itu nah untuk triggernya ada di depan sini tarikannya di belakang sini triggernya ada di tengah sini ya teman-teman nah ini ada safety trigger juga triggernya udah dari trigger match kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci kalau didorong ke sebelah kiri dia akan normal lagi mantep sekali kan teman-teman nah untuk popornya ini dia udah menggunakan popor bayarnya dari kayu mahoni ciri khas dari namanya bulpup ya popornya bentuknya seperti ini ya teman-teman ya ini buat jarak ideal 60 meteran juga sangat cocok sekali soalnya memang larasnya pakai laras panjang kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman jadi sangat oke lah buat kalian berburu yang pengen jarak long rank tapi pengennya bulpup nah ini bulpup yang ready di safety asodor adalah bulpup cricket saja ya teman-teman mantep banget nah tadi speknya juga udah jelas nah ya teman-teman harganya pun juga udah jelas kalau kalian minat ini stoknya tinggal ready sedikit lagi ya teman-teman pokoknya siapa cepat dia yang dapat pokoknya oke mantep banget ya untuk perawatannya ini juga sangat mudah sekali ya tadi perawatan laras seperti biasa jangan digunakan ganti untuk pelurnya kalau udah cocok Hercules ya Hercules untuk perawatan tabung ya teman-teman biar lebih aman silnya di dalam biar awet ya teman-teman pengisian anginnya diamannya saja sesuai pem panduan ya teman-teman nah ini 2700-2800 PS itu udah banyak banget ya teman-teman kalau tabung bocap ya seperti ini bisa menghasilkan ya banyak banget untuk jumlah tembak oke seperti itu oke teman-teman nah ini yang selanjutnya ini yang bocap popor kayu yang sangat laris sekali ya teman-teman stoknya tinggal 2 unit saja pokoknya siapa cepat dia yang dapat pokoknya ya ini dia unit senapan angin bocap daystate sn77 ya teman-teman daystate sn77 ini kalau pengen beli unitnya aja ini harganya cukup 3.600.000 rupiah saja kalian udah dapat bonus tas tali sedang gantuan peluru peluru tes magajin perdam sama STKS ya teman-teman udah free ongkir juga harga 3.600.000 rupiah saja kalau mau beli paket full set harganya ini cukup 4.300.000 rupiah saja kalian udah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop basinal ukuran 39x40 free ongkir juga kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman-teman itu untuk harga full setnya cukup 4.300.000 rupiah saja oke mantap sekali ya teman-teman nah ini suasananya agak panas wah kurang fokus juga ya teman-teman nah untuk spek dari daystate sn77 ini pastinya kalian udah tau ya teman-teman sedikit speknya nah ini untuk speknya dari unit ini larasnya ini menggunakan laras headway super panjang laras kurang lebih ini 60 cm ya teman-teman teman-teman untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain ya teman-teman semuanya ini ya rata-rata di save as odor pelurunya ini memang cocoknya pakai Hercules jadi buat bikin sangat enak sekali ya teman-teman daya robekannya besar sekali ya mantep banget ini laras ya menggunakan laras headway super ban dari ban baja pakai udah 13 alur 12 mantep sekali ya teman-teman untuk kalibernya menggunakan kaliber 4,5 mm juga ya teman-teman kalau udah cocok Hercules ya teman-teman jangan digunakan nanti pakai peluru-peluru lainnya pokoknya di save as odor pada nanya ada kaliber 6 mm 5 mm tidak ada disini adanya hanya kaliber 4,5 mm semuanya ya teman-teman ini juga udah pakai serobong serobongnya pakai OD20 juga kayaknya ini ya teman-teman nah ini pakai dari Dural juga oke mantep sekali nah untuk depan laras ini juga ada derat buat pemasangan perdem ya teman-teman nah ini ada penutup larasnya kalau beli sama perdemnya nanti ya teman-teman ada bonus perdem kita setelkan juga dari sini magazine juga kita setelkan dari sini semuanya ya teman-teman kalau apabila sampai sana ada yang rubah nah konsultasi ke kami masih bisa asal masih garansi ya teman-teman seperti itu oke untuk tabungnya ini juga sama menggunakan tabung bocap tabung 500cc kapasitas aman anginnya ini ada di 2700-2800 PSI ya teman-teman mantep banget ini kayaknya agak panjang untuk tabungnya ya teman-teman banyak dari Dural juga oke mantep sekali ya teman-teman nah untuk pengisian anginnya dia ada di sebelah sini ya teman-teman udah menggunakan mini coupler jadi tinggal colokkan saja ke selang popannya untuk manometer ya teman-teman ada di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabung ini ya mantep sekali ini manometernya ada di sebelah sini di antara sambungan chamber dan juga sambungan untuk tabungnya oke mantep banget untuk peratan tabungnya kalau ngisi ya teman-teman itu aman angin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut selang paling ini juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya buat jarak 10 meteran saja kalau mau powernya keras kenceng ya teman-teman ya memang agak sedikit boros ya kalau bocap ya masih bisa lah 20 kalian lebih masih bisa ya teman-teman seperti itu habis menembak juga lebih aman disisakan ada di 1500 PSI ya teman-teman itu aman disimpan sampai berbulan-bulan insya Allah aman disini aman 1500an kita biarkan ya teman-teman nah itu masih aman ya yang penting jangan sampai 0 kalau sampai 0 nanti kalian ngisinya agak retot ya teman-teman seperti itu oke nah untuk chambernya ini menggunakan chamber monolight bayanya dari dural seri 6 pembuatan semi-sensi dalemannya udah pakai daleman stainless kalau bocap SM77 ini ya teman-teman dari state SM77 ini dia udah menggunakan daleman stainless untuk pairnya belum pair Mizumi ya seperti itu oke untuk tarikannya dia udah menggunakan tarikan seat lever ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot untuk triggernya ini udah menggunakan safety triggernya ada di chamber triggernya pakai trigger match kalau didorong ke belakang dia otomatis kunci ya teman-teman ada tulisannya safe sama fire oke ya kalau dorong ke depan lagi nah normal lagi ya mantep banget seperti itu untuk setelan power ada di belakang sini kalau diputer ke sebelah kiri dia powernya keirit kalau diputer ke sebelah kanan dia powernya akan kencang ya teman-teman seperti itu untuk popornya ini banyak dari kayu mindi ya teman-teman popor warna natural putih seperti ini oke mantep sekali ya teman-teman untuk rail teleskopnya dia menggunakan rail 11 jadi semua teleskop bisa masuk kecuali yang pakai rail teleskop BKT ini oke ini popornya juga ada setelan pipinya juga jadi kalian bisa disetel dinaik turunkan pun juga bisa oke mantep sekali itu dia sedikit cepek dan juga harga dari unison apa nengit teman-teman yang ingin bocap deset SN77 ini yang minat ini stoknya tinggal dua unit saja siapa cepat dia dapat langsung hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya oke sekian terima kasih oke teman-teman itu dia sedikit perbedaan bullpup cricket sama deset SN77 ini kalian minat yang mana mau pakai bullpup juga oke sekali pakai deset SN77 juga sangat mantep sekali ya teman-teman tinggal tergantung selera kalian yang mana kalau ada uangnya juga pasti gampang oke seperti itu terima kasih yang sudah mencoba video ini jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya dan juga jangan lupa tampilkan komen terbaikmu sesuai pilihanmu oke saatnya kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu obis salam cedor dari CVS Odor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVS Odor sub indo by broth3rmax